Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke dulu kita jumpa lagi ya lagi-lagi kita jumpa kali ini saya akan memberikan apa rute ya memberikan jalur ataupun rute untuk lokasi ceksonnya brewok ya yang akan dibarengi dengan performnya DJ Tanti Riko Pilo dan ada densernya yang berlokasi di lapangan Ampel Gading kecamatan Selorjo Kabupaten Blitar bagian timur telur ya ini saya ancar-ancar yang ambil arah dari arah Alfamat ini ya Alfamat Ola Allen kalau dari arah Blitar ini beloknya nanti kekiri ya telur kekiri atau ke arah utara eh kalau dari arah Malang ya yang via via jalan kembar ini tadi saya juga via jalan kembar ya itu yang dari arah Barat itu dari arah Blitar dulu ya ini nanti kalau yang dari arah Malang beloknya ke kanan ya telur ada Alfamat paling enak ini ancar-ancarnya Alfamat ini ya ada Alfamat nanti jenengan belok ke kiri kalau dari arah Blitar ya kalau dari arah Malang Bendungan apa namanya Bendungan Selorjo Bendungan dan Karakates itu nanti beloknya ke kanan ya telur kurang lebih dari sini berapa ya sekitar tiga kilo-an ya tiga sampai empat kilo-an ya Oke dulu ya kita mulai perjalanan dari sini ya Hai dari Alfamat Oran Aren menuju lapangan Ampel Gading tempat ceksonnya Brewo Hai bismillahirrahmanirrahim kita mulai dulu ya kita ambil arah kiri habis ini ya ya ini di depan ini ini kita belok kiri ya belok kiri yang dari arah Blitar yang dari arah Malang sana belok kanan lor ya jangan lupa ancar-ancar air lepamar tadi itu ya yang saya berhenti terus telur ya sejauh perjalanan kita akan mengeploknya siapa mengeploknya jadi jalannya enak dulu ya ini saya ambilkan jalur yang paling enak sebenarnya kalau dari arah Blitar itu ada yang jalur yang lewat di Banjar Sari itu ya lewat markasnya idola tapi di sana jalannya agak ada yang apa namanya ada yang bergelombang-gelombak tulur ya sebagian juga ada yang rusak terus ada yang dari kali lagi itu juga nanti dilewatkan di di markasnya idola ya itu jalannya ya ada sebagian yang rusak telur ya makanya saya ambil eh jalannya yang paling enak ya yang dari Alfamat Ora Alen itu tadi di jalan kembar Ora Alen Selorjo ya terus kita ini nanti kalau dari sini ini jalannya ya Hai naik sama rata telur ya naik sama rata nggak ada yang turun kalau lewat mana kalau lewat POM kesaben itu bisa juga telur ya lewat POM kesaben itu kita belok kiri nanti lewat di Pagerwojo terus lewat di Tapa Arjo ya Tapa Arjo itu nanti tembus markasnya idola malah itu jalannya yang agak rusak telur ya terus nanti lanjut ke arah sumber Bendo terus arah Gendok Ampel Gading ya kali ini kita ambil aja dari arah sini ini nanti kita lewati desa apa ya Goro ya Goro Sidomulio terus ada desa apalagi itu ya kurang lebih tiga desa telur ya yang kita akan lewati ini nanti kalau dari alfamat yang tadi itu ya Hai dan kita gendaranya santai aja dulu ya karena ini saya eh sendirian enggak ada yang pegang kamera ini saya sambil ngitir sambil pegang kamera jadi kita pelan-pelan aja biar aman ya dulu ya Iya ini yang kita lewati ini apa nih ya desa Boro aja gendengan atau boro ini saya kalau daerah sini kurang paham lho ya kalau daerah kesaben saya Insya Allah saya paham dan ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di paling ujung timur ya dari kota belitar dari belitar ini adalah kecamatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan sumber pucong ataupun bendungan karangkates seluruh ya ini belitar paling ujung timur ini seluruh ya terus kita gelur ya kalau sepik ini agak ditambah dikit gasnya biar segeranya apa ya enggak lagi foto-foto sawal nah sebentar lagi kita akan melewati markasnya gelora star dulu ya di daerah selorjo sini ada beberapa son-son horek ya ada idola terus ada gelora star ada ada abadi audio itu ya itu semuanya berasal dari daerah selorjo ada karya ya karya audio yang boknya kayak Ariswanda itu ya berasal dari daerah sini juga daerah yang tadi kita lewati itu ya di daerah jalan kembar sana kalau ini nanti kita lewatnya di depan markas gelora star ya gelora star yang boknya full gts gitu ya titikannya dari eksparir ya purnyanya pak guru gitu ya purnyanya pak unas uti ukas gitu ya nah di daerah sini ya markasnya apa namanya itu gelora star ini daerah sini gitu ya kalau nggak salah ini yang kita yang belok kanan ini ya nah ini yang kita belok kanan ini lho disini markasnya gelora star ya nah ini kita ambil yang arah kiri lho ya ataupun yang lurus bisa dibilang lurus bisa agak kekiri sedikit ya tingkat-ingkat ancar-ancarnya itu harus ditandai nah ini masuk dusun jarangan desa Sidomulyo lho ya disini kalau karnaval juga geden lho ini termasuk pengada karnaval dengan sound sound horok ya di sini Sidomulyo kemarin saya nge-vlog disini tahun berapa ya kalau nggak salah tahun 2018 disitu kita ketemu sama HRJ blizzard ada strum juga waktu itu ya nah ini jarangan dulu ya dusun jarangan desa Sidomulyo bapaknya naik motor saya nggak yakin ini kayak laju kayak nggak itu kalau sama bapak-bapak kayak gitu ya apalagi kalau sama ibu-ibu itu kita yang harus hati-hati tulur ya kalau enggak itu ya bisa-bisa terjadi hal yang tidak diinginkan nah ini tulur ya ini finishnya lapangan tempat finishnya karena karnapal Sidomulyo ya di sini dulu ya kalau setatnya itu biasanya dari SMPN2 Selorjo Bitar ya itu kurang lebih jaraknya dari sini tiga kiloan ya lokasi setat tiga sampai empat kilo lumayan dan mudah-mudahan untuk tahun ini ya Sidomulyo ini mengadakan karena itu biasanya yang ikut satu desa yang terdiri dari beberapa dosun dan sound soundnya juga sound sound berkelas dulu ya kalau untuk karnapal daerah di sini oke ini kita terus dulu ya kita ikut jalan aja ya kecuali yang di markasnya gelor star tadi itu kita ambil yang arah lulus atau belok kiri sedikit ya oke ini nanti kita lewat gunung dulu ya lewat gunung ini hutan pinus karena ini lokasi lapangannya berada di atas gunung ya telur dan itu viewnya lumayan keren telur ya viewnya lumayan keren telur Hai lumayan bagus ya Hai Oke kita sangka jelur ya hati-hati ini mau sore untuk informasinya berewoknya berangkatnya hari ini ya telur saya tadi udah WA sama Mas Bre katanya hari ini berewok berangkat ya ya mungkin nyampainya karena nanti malam nanti malam atau pagi-pagi subuh ini jalannya enak ini paling enak lewat sini dulu ya kalau ke lokasinya ceksonnya berewok kalau untuk jalan yang lain itu eh ya enak sih tapi ada beberapa yang rusak ya makanya tadi saya ambil ancar-ancarnya saya lewatkan sini aja biar nanti di jenengan itu eh menuju lokasinya enak ya telur enggak enggak geronjal-geronjal sepaling kalau nge-vlog gini ya ya sambil nge-vlog gini harus milih jalan yang bener-bener bisa diandalkan oke ini telur ya kita sudah memasuki desa Sidomulio habis ini kita masuk di perbatasan ya masih jauh habis jalan tancak sana itu ya nanti perbatasannya sama desa Ampelgading sudah ya masuk desa Ampelgading lumayan lho ya ini sudah 10 menit kita jadi kalau saya santai ini ya kayak gini lho ya lama waktunya soalnya kalau jalan normal atau agak ngebut dikit itu mungkin 10 menit sudah sampai ya 10 menit sampai 15 menit dari Alfamad Olahalen tadi itu sudah sampai ya berhubung ini saya sambil ngomong ya sambil nge-vlog jadi saya harus santai dan harus lebih hati-hati itu lho ya nanti kalau jenengan yang disini terserah mau mau lambat atau mau santai ya nggak papa yang penting tetep hati-hati ya itu saran saya ini nanti insya Allah ya habis ini nanti saya mau beli tulur apa ke bolder ya ke bolder yang untuk di untuk nge-flog itu ya untuk yang di mobil sama yang di sepeda motor itu mau beli lupa-lupa terus ya kalau ada acara dada kayak gini ya terpaksa menggunakan alat apa adanya pakai manual pakai tangan kita nanti akan ngelewati itu ya lewati hutan pinus itu nanti ya dan lapangannya berada di atas sana lor berada di atas hutan pinus ya ini ada pertigaan ya kita ambil yang serong kiri ya kalau ke sini nanti ke SMPN 2 selorjo tempat statnya karnaval sidomulio ya biasanya disitu kita ambil yang kanan dulu kok ngiri sorry-sori kita ambil arah yang kanan kita ambil sempalan yang kanan ya tulur agaknya kanan dikit ya pokoknya nih jalurnya nanjak terus ya sampai di lokasi nanti itu tadi saya berangkatnya kesorean ya karena tadi saya habis nge-flog rute untuk exonnya apa giant gitu ya giant sama yang battle sama pasco itu ya habis itu saya upload dulu baru saya kesini nah ini kita sudah masuk perbatasan dulu ya ini kayaknya udah masuk desa Ampelgading ini tapi dusunya sendiri saya kurang paham ya pokok yang paham beras ini komentar ya mulai dari saya rute berangkat tadi sampai di lokasi itu kita ngelewati desa wajah ya ini jalannya udah mulai berkelok-kelok tapi enak ini jalannya lor ya jalannya mulus kayak pipimu loh hahaha oh iya ini udah masuk Ampelgading lor ya itu desanya udah masuk Ampelgading bisunya ini saya kurang paham ya pokok yang tahu komentar udah melewati hutan belur bentar lagi ya ini hutannya ini hutan pinus ya hutan pinus punya perhutani ini ya ini sekitar lima menitan lagi ya kita udah nyampe ini nggak sampai kali lor ya sampai di lokasi nanti lor jalannya mulus kayak gini ya cuma kalau udah sampai hutan sini ya jalannya berkelok-kelok ya ini harus lebih hati-hati apalagi saya ini nyetirnya cuma pakai tangan satu kalau belok ini harus pelan-pelan ya harus pelan-pelan sekali baru kita jalan oke kita udah mau sampai nih lor ya di dekatnya sini nah ini kalau dari sini mungkin kelihatan atau nggak lapangannya oh belum lor masih terhalang oleh pohon pinus itu ya ya dibaliknya pohon pinus itu lor ya lapangannya lapangan untuk cekson brewo ya bersama lab DJ Tanti Riko pilo dan ada dancer Caca Dewi terus yang satu lagi itu apa ya saya datang lupa ya Oh iya lor untuk informasi ya tadi saya salah sebut yang di Jain itu ternyata nggak nggak ada ininya ya nggak ada DJnya katanya Mas Panitia nanti ya untuk lebih lebih jelasnya maka nanti ya bisa datang langsung ke acara hai 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 kelar ini berbelok-belok ya berliku-liku ini jalannya saya suantai nih lor ya kalau nggak suantai bahaya sekali di sini ini sebenarnya kalau lurus gitu aja deket lor ya lantaran belok kesana kemarin ya jadinya agak lambat Hai ya ini lor tikungannya yang tajam ini ya yang letter ku itu ya hai 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 pesananya udah sore ini loh ya udah mau maghrib ini ntar lagi mau maghribnya Hai tapi untuk video saya masih terang ya masih bisa dilihat dengan jelas Hai adil disini juga ada jalan yang rusak tapi cuma sedikit ya sedikit sekali coba yang di tikungan disini ya Nah itu tadi selebihnya disini udah mulus lagi lor sampai di lokasi ya hai 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 Oke kita akan segera sampai ini berliku-liku tajam nih anunya ya rutenya lor ini mungkin kamera saya nggak ngembut ini enggak deh ya memang kalau ketemu sama jalan yang lonjel atau jalan yang konturnya nggak rata itu ya kayak eh kamera kayak gurem-gurem gimana gitu ya termasuk suaranya lor termasuk suara saya itu betar-betar juga lumayan banyak loh ya tinggungannya ternyata aduh nah ini kira ketemu jalan yang korea aspal alus ini ya kalau orang kalau orang kalau orang bilang itu katanya korea aspal korea kita udah memasuki memasuki kam eh apa desa ampel gadeh ya nih depan kita ini udah perkampungan lor di sini sudah rame ya nah disana lor gue ternyata pedagang-pedagangnya sudah standby ya sudah menyiapkan diri dan saya termasuk terlambat ini Oh enggak dengir acaranya kan masih besok nah ini lor ya lapangannya bentuk lapangan sidomulio tempat ceksonnya brewo eh bukan ya yang di Jepang sana deh nah ini ada mas masih 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 oke oke ini lor ya kita udah sampai di lapangan ya tempatnya kawasik lor ya kiri kanan depan belakang ini pemandangannya bagus ya kalau yang sebelah kiri kita ini Gunung Kelut Gunung Kelut Kediri punya ya yang sebelah kanan kita ini Gunung Kawi yang depan kita ini lereng Gunung Kawi ya yang belakang itu tadi ya Hutan Pinus ya sama Gunung Semeru di sini kalau enggak mendung kelihatan ya Halo masih oke saya tak tutup nih Pak Hai lainnya lapangannya dulu ya kita udah udah sampai disini lor udah sampai di lokasi ya kita langsung aja masuk ke lapangan oke kok becak lor ya becak pun enggak ini seksik lor seksik kita ambil ancang-ancang dulu ya nah ini ya lapangannya ini telur oke ya kita langsung masuk ke lapangan nah ini lor ya lokasi-lokasinya Jackson brewok pargoy bareng DJ Tati Riko pilo dan dancer kondangnya brewok ya cacadewi lor itu tadi waktu turun ke lapangan saya skip sebentar ya karena kalau saya sambil ngevlog itu bahaya lor bisa-bisa bercor saya karena jalannya agak licin ya Hai nah itu lor panggungnya masih sementara dipasang ya proses pemasangan panggung lor di sini ini bersama puspo gading pasukan semut merah ampel gading selor joblitar itu lor ya keren itu viewnya gunung Kawi itu ya ini mungkin panitia penyelenggara ini ya yang berada di foto-foto ini terus untuk lokasinya brewok sendiri itu nanti dimana lor ya kalau panggungnya kan hadapnya ini ke arah timur ya ke arah timur lor bener ya ke arah timur kita berhenti ya kita coba korek-korek untuk htm sama parkir dulu ya karena ini acaranya itu dua hari ya tanggal 10-11 biasanya beda lor ya untuk hari pertama sama hari kedua itu beda di sini ini panitia woh opo opo sebenarnya sudah ada ya di panflet cuma saya lupa ya dari mana pada nanti salah sebut mendingan kita langsung tanya aja ke emasnya ya oh nanti brewok di kiri-kanan lor ya kiri-kanan panggung ini yang tengah ini panggung untuk DJ sama dancer ya telur hai 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 api sih Hai mas jerek perso htm kali parkir bintang mas ini hari pertama 10 ya Oh hari pertama 10g hari kedua ya mas hari kedua 15 oh murah lor murah nanti bensin delok anwa siap-siap nge maturun masih kalau ya itu tadi info dari masih ya itu mungkin salah satu panitia dari acara ini ya itu untuk parkirnya ya hari pertama itu lima ribu tulur lima ribu untuk htm-nya sepuluh ribu ya sedangkan untuk hari kedua itu parkirnya sepuluh ribu ya itu nanti yang acara puncak ya yang ada di jetantinya itu acara inti ya bisa dibilang acara intinya itu nanti parkirnya berapa tadi parkirnya sepuluh ribu ya htm-nya lima belas ribu cukup murah lor ya untuk kelas parkournya brewok sama DJ tanti riko pilo dan dancer caca dewi dengan harga segitu udah relatif lor ya murah lah oke selera itu saja informasi dari saya dan untuk brewoknya hari ini datang ya malam ini informasinya seperti itu monggo jenang yang mau hadir bisa merapat kesini kita taruh nanti untuk lokasinya di deskripsi video ya untuk lokasinya ini itu saja info dari saya mudah-mudahan bermanfaat kita jumpa lagi di video berikutnya terima kasih selamat sore menjelang malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini lapangannya luas sekali lor ya targonya juga los ini nanti ya terima kasih terima kasih